ya teman-teman akhirnya kami pun sampai di pulau sini pulau Dana namanya ini salah satu pulau yang salah satu pulau yang belum berpenghuni di Saburajua dan ikuti terus saya akan mengeksplore seperti apa dan bagaimana keindahan di pulau ini pulau yang juga diyakini oleh masyarakat di Kabupaten Saburajua sebagai pulau tempat tinggalnya Dewa Majah jadi teman-teman ini dalam persiapan ya nah teman-teman untuk teman-teman juga tahu bahwa yang hadir hari ini yang ada ikut di sini tua-tua adat yang memang berkepentingan untuk kegiatan adat tersebut dan mereka punya peran masing-masing yang memang tidak boleh satu pun tidak datang dan itu memang sudah jadi satu keharusan bapak-bapak di depan ini tampak digambar itu mereka punya peran masing-masing dan mereka harus pergi untuk mengunjungi sana nah kepergian mereka untuk mengunjungi ke rumah ke tempat yang diyakini sebagai rumah Dewa Majah ini sendiri adalah untuk memberikan seserahan berupa tanda kedatangan mereka selanjutnya nanti akan diikuti dengan berbagai macam rangkaian-rangkaian kegiatan adat lainnya dan disini kurang lebih 10 hari kegiatan itu akan tetap dianjurkan tetapi ikuti saya teman-teman dan saya akan beritahukan informasi terkini untuk anda di pulau danah yang dipercaya sebagai rumah atau tempat bersemayamnya Dewa Majah ada sorghum makanan khas orang sabu ada kacang juga ada kacang hijau dan ada kelapa ada siripinang juga yang memang itu wajib hukumnya untuk diberikan ke tempat-tempat tertentu yang memang sudah biasa dilakukan secara turun-temurun oleh orang-orang yang berpentingan untuk melakukan ritual adat tersebut ya teman-teman ini ada memberikan ucapan atau sedang menegur bahwa keluarga dari radio sudah datang kesini untuk ritual adat tersebut ini ditaruh ada silipinang kemudian ada kacang hijau ada sorghum juga dan ada kelapa tembakau juga teman-teman inilah sekilas pandang pemandangan di Pulau Dana ini dari arah timur nanti kita akan ke arah barat arah utara selatan juga dan itu yang batu paling besar yang penting bagian paling atas itu ya saya zoom sedikit itu diakini sebagai rumah utama atau disitulah singgah sananya Dewa Majah yang juga masyarakat setempat mengenal sebagai atau yang lebih kita kenal sebagai Mahabati Gajah Madah yang dipercaya masyarakat di Kecamatan Rajwa ini berasal dari Pulau Rajwa dan permukim di Pulau Kanemun sebagai singgah sananya kita akan langsung kesana sebentar lagi teman-teman masih para Tuhan yang dipercaya dikati terus ini kita sementara menuju sana dipimpin oleh tokoh-tokoh yang akan melakukan ritual di sana di sana di sana teman-teman disinilah tempat yang diakini sebagai kediaman utama Dewa Majah yang sangat diakai di Pulau kediaman teman-teman yang dikenal oleh orang Asmariwa masyarakat setempat sebagai Dewa Majah teman-teman disini ada air kelihatannya di kamera ada tesan air disini diakini sebagai puting susun dan ketika mengambil air ini air ini bisa digosokkan ke tempat yang sakit dimana saja akan bisa sembuh diakini bisa menyembuhkan diakit hanya dengan pintu atau mengambil tetap sakit untuk tubuh kita yang sedang sakit jadi teman-teman ini kita sudah habis lagi memberikan keserahan disini sebagai tanda salam bahwa kami sudah ada disini di Pulau Dana untuk menjalankan ritual adat yang tadi saya katakan dan akan terus saya jelaskan terkait dengan ritual adat tersebut nah untuk ditahui juga teman-teman bahwa Pulau Dana ini sebenarnya hampir dicap diperlok diperlok oleh Australia sebagai pulau miliknya namun oleh pemerintah Indonesia dengan cepat tanggap dengan sigap langsung dibikin satu monumen khusus ya monumen ini teman-teman bisa lihat ya monumen ini sebagai tanda bahwa ini adalah milik negara Indonesia atau tanah atau pulau yang ada di wilayah kedaulatan negara Republik Indonesia sehingga pihak asing tidak bisa lagi mengambil lahan atau pulau ini sendiri ya kita akan tetap jalan terus dan nanti akan semakin banyak saya mengeksplore tentang pulau ini sendiri kita lihat sendiri ya Bapak mungkin hal lainnya nih ya ini juga beberapa batu ini juga diakini masyarakat di sini masyarakat adat di wilayah kesempatan Rajwa bahwa ada batu-batu ini ada rumah tempat singgahnya jadi ini rumahnya ini rumahnya rumah tempat istirahat siang saja begitu sementara dari batu yang kita sempat simpan juga siri pinang tadi itu adalah diakini sebagai tempat duduk Mahapati Gajah Mada atau yang dikenal oleh warga di Kecamatan Rajwa ini sebagai Dewa Majah Dewa pemberi kemakmuran yang keinginannya akan selalu diikuti oleh seluruh masyarakat adat di wilayah Kecamatan Rajwa nah kita lihat ya memang pulau ini kelihatan hanya batu kebatuan dan hanya ada beberapa lahannya juga tapi itu lahan yang ada juga lebih ke tanah berpasir kalau yang saya lihat ya jadi tidak seperti tanah tanah pada umumnya atau struktur tanah misalnya di Kecamatan Rajwa itu itu struktur tanah tanah liat atau tanah hitam dan di Pulau Sabu sendiri lebih banyak tanah merah tapi di Pulau Rejoa ini pulau Dana ini sendiri seperti teman-teman lihat ini teman-teman bisa teman-teman lihat di situ pasir semuanya ya dan kemudian kalau kita lihat lagi ke sana itu batu rata-rata di sana semuanya batu dan memang di sini juga ada satu sumur kalau tadi kita di video teman-teman bisa lihat juga ada danau-danau juga tapi danau air asin bukan danau air tawar karena memang maklum pulau ini sendiri terbilang pulau yang lumayan kecil yang dikelilingi oleh lautan dan secara administratif sebelah timur berbatasan dengan laut dengan laut sabu sementara itu untuk sebelah selatannya itu berbatasan dengan samudera India dan sebelah utara berbatasan dengan laut sabu juga begitu juga kalau sebelah barat itu sudah bersebelahan dengan atau berbatasan dengan perairan Sumba Timur nah ini kita masih lagi pergi melihat beberapa tempat yang memang dikeramatkan atau sebagai tempat yang akan dijalankan ritual yang ada ya kita lihat di situ ya itu sudah ada taruh seserahan ya berupa sirupinang juga tembakau dan ini batunya nama apa waduh nengaranya baik waduh dua maksud ini jadi ini di pihak ini masyarakat disini teman-teman bahwa batu yang tempat berkumpul arwah-arwah nenek moya orang sabu yang dimana kedatangan kami atau khususnya tua-tua adat yang ada ini di depan ini sedang ditunggu begitu sehingga memang wajib hukumnya juga untuk diberikan apa yang kita bawa dari pulau sabu dan saya juga turut memberikan ada kacang tanah dengan sorkum ada kelapa juga ini menjadi satu keharusan supaya kita mengikuti dengan yang ada saja maaf tadi kameranya sempat miring ya iya dan itu ya tadi saya juga sudah taruh sekarang disitu juga sebagai gini ya bahwa kita menghargai keluarga disini nah kita masih ada lagi memiliki satu tempat ya kita memiliki lagi satu tempat mana yang tadi juga sebagai salam dari kami bahwa kami sudah tiba-tiba di memberikan atau menjalankan ritual adat yang memang sebenarnya sudah dilaksanakan ini kita lihat ya ini yang di depan kita masuk ke sana lagi mencari satu batu dimana medannya memang sudah lumayan susah karena ritual adat ini sendiri dilaksanakan paling cepatnya itu 15 tahun sekali dan dan kadang juga kalau tahun ini dilaksanakan 18 tahun berdasarkan kepercayaan adat di kejamatan Rajwa ini sendiri ini kita dari ketinggian teman-teman kita lihat akan di sana baik teman-teman kali ini kita lagi berjalan lagi menuju ke bagian selatan dimana masih tetap akan menjalankan ritual adat yang masih bersangkutan yang tadi di bagian utara dan dapat teman-teman lihat juga disini ada menara suarnya ada menara suarnya juga dan juga disini ada ini ada beberapa pohon kelapa dan juga ada pohon tuak menurut pengakuan bapak-bapak yang di depan ini pohon kelapa ini ditanam sama bapak jibrail borah termasuk pohon-pohon kelapa yang ini ikut terus saya kita akan tetap minggu oh iya dan juga saya informasikan bahwa kebetulan tadi kami juga datang kesini membawa tiga anakan pohon kelapa juga yang dimana kami akan menanam disini juga kami akan tanam disini juga anakan pohon kelapa itu sendiri itu diberikan oleh bapak camat dikasih camat untuk kita tanam disini camat drajua tentunya untuk mandi khusus untuk mandi kalau yang tadi ada sumur untuk minum khusus untuk minum teman-teman bisa lihat airnya juga banyak karena memang curah hujan tahun ini lumayan banyak di kabupaten sabur ya kita akan melanjutkan lagi perjalanan kita di pulau dana ini sendiri selain pohon yang ini ya teman-teman bisa ini kita semakin dekat dengan menara suarnya ya tapi juga disini ada pohon bakau ini di sekitar pinggir danau yang tadi yang kita lihat dari atas yang ini bisa saya tunjukkan di gambar ya teman-teman dengan tadi dari arah selatan tadi di salah satu batu yang diyakini juga sebagai rumah tempat tinggalnya nenek moyang orang raijua juga yang wajib ya hukumnya juga diberikan seserahan yang dibawa dari pulau raijua maka ritual adat pihe ladu ai di pulau dana hari ini untuk sementara selesai dulu sampai nanti besok akan ada ritual tambahan dimana ritual itu akan membunuh beberapa binatang yang masih berkaitan juga dengan ritual adat ini halo teman-teman ini jejak penyu ya jadi saya informasikan juga untuk teman-teman di pulau ini sendiri itu menjadi tempat bertelur banyak penyu namun sayangnya banyak tangan-tangan jahil yang memang datang kesini untuk menangkap penyu untuk dikonsumsi dan banyak kelihatan jejak jejak penyu ya lihat pasirnya sangat putih bersih lalu itu di depan sana juga ada jejak penyu lagi ya teman-teman bisa lihat ya sejauh ke sana dekat pepohonan di sana itu ada jejak penyu dan ada beberapa jejak penyunya itu di sana juga ada jejak penyu ya dan saya juga melihat di sini beberapa tengkorak penyu yang sudah dibunuh bahkan ada kulit-kulit penyu juga yang dibuang begitu saja oleh orang-orang yang mungkin pernah datang ke tempat ini oke ikuti saya terus di vlog saya yang kedua kali ini dan supaya kita mengenal berkat tentang pulau dana ini sendiri ya teman-teman pulau ini sendiri jarang sekali dikunjungi oleh masyarakat sekitar baik dari pulau sabu maupun di pulau raijua jarang sekali dikunjungi bahkan pemerintah daerah kabupaten sabur raijua juga pun nyaris tidak pernah mengunjungi tempat ini dan memang yang sering datang ke tempat sini adalah warga-warga lokal yang datang ke sini bertujuan untuk menangkap penyu untuk dijadikan atau untuk dikonsumsi nah kalau kedatangan kami kali ini bukan untuk menangkap penyu untuk dikonsumsi tetapi lebih berkaitan dengan keritual adat sesuai dengan kepercayaan aliran kepercayaan atau agama tradisional agama suku jingitiu itu sendiri sehingga kami datang sini dan saya merupakan salah satu yang beruntung yang bisa hadir ke tempat ini karena tidak sembarangan orang yang bisa datang ke sini kecuali seperti yang tadi saya katakan hanya orang-orang tertentu yang diundang untuk bisa datang ke sini jadi tidak semua orang yang punya kesempatan apalagi ditambah dengan cerita-cerita dari penduduk penduduk yang ada di Pulau Raijua bahwa memang Pulau Dana ini sendiri tidak boleh dikunjungi sembarangan orang kecuali sama kecuali dengan orang-orang yang memang tahu yang mengetahui seluk-beluknya dan bisa meminta izin khusus untuk bisa masuk ke Pulau Raijua ini sendiri Pulau Dana ini sendiri dan kali ini saya bersama masyarakat adat atau tokoh-tokoh adat yang memang bertujuan untuk melakukan ritual keagamaan sesuai dengan agama suku Cinggit Ibu itu sendiri ya khusus untuk Pulau ini sendiri Pulau ini sendiri tidak tidak berpenghuni yang ada di Pulau ini seperti tadi saya katakan yang menghuni Pulau ini sendiri hanya penyu-penyu yang memang datang ke pinggir pantai ini kalau saya lihat ya teman-teman bisa lihat itu banyak sekali di belakang saya jejak-jejak penyu yang naik untuk bertelur di darat untuk manusia sendiri tidak ada satupun yang menghuni pulau ini tetapi ada juga manusia yang seperti tadi saya katakan datang ke sini hanya untuk melakukan penangkapan ikan ataupun menangkap penyu yang naik untuk bertelur di pinggir pantai di sekitar pulau Dana ini sendiri dan untuk diketahui juga bahwa di Pulau Dana ini teman-teman disini belum dibangun sebuah dermaga sehingga cara turun kita tadi lumayan sulit ya cara turun kita kita dari perahu yang kita tumpangi dari kecamatan Rajwa itu kita harus menggunakan gabus khusus yang biasa digunakan oleh petani rumput laut itu untuk kemudian kita bisa datang ke darat bisa datang ke sini ya oke dan ya selain itu juga tadi saya melihat beberapa bangkai burung yang itu tadi bukan burung bangau bukan juga burung camar ya tapi ada di dalam beberapa gua tadi yang kita masuk itu ada bangkai bangkai burung yang ada di sana oke mungkin ini saja dulu penjelasan dari saya teman-teman terkait dengan pulau dana ini sendiri dan tetap menunggu vlog saya selanjutnya masih di pulau dana ini karena hari ini kita bermalam di sini karena memang sesuai dengan upacara adat itu harus sedikit tidak paling cepatnya yakni 7 hari dan paling lamanya itu bisa 10 hari atau kapan saja mereka mau kembali jadi saya harus ikut bersama-sama dengan tua-tua adat yang ada di sini jadi masih akan saya eksplore lagi saya eksplore lagi beberapa tempat yang mungkin belum anda tahu dan wajib anda ketahui hukumnya di vlog saya kali ini khusus tentang pulau dana pulau para dewa yang diakini sebagai pulau tempat bersemayam mahapati gajamada atau yang oleh orang raijua sendiri dikenal sebagai dewa majah atau raja yang tertinggi di pulau raijua karena majapahit sendiri menurut penuturan di sini di sabu raijua bahwa berasal dari pulau raijua dan bersemayam di sini tadi saya sudah tunjukkan beberapa tempat yang kita kunjungi tadi seiring dengan ritual adat itu ada beberapa tempat ada rumah yang memang diakini sebagai rumah majah atau tempat tinggalnya majah sehingga tadi melalui ritual adat kita pergi apa namanya memberitahukan diri bahwa kami dari raijua sudah datang ke sini untuk melaksanakan ritual adat itu ritual adat itu sendiri akan dilanjutkan besok dan setelah itu kegiatan adatnya akan selesai dan dilanjutkan dengan pencarian hulu hasil berupa ikan ataupun mungkin gurita dari laut pulau dana ini sendiri untuk dibawa dan dimakan bersama dengan keluarga di pulau raijua dan kian dulu teman-teman vlog saya kali ini salam selamat menikmati